silahkan bisa dikerjakan yang tadi yang dengan manual nanti kita coba cocokkan di online meeting ini tinggal masukin aja tinggal masukin aja rumusnya nah yang saya lebih ingin menerangkan yang menggunakan Excel disini teman-teman kita akan menggunakan Microsoft Excel disini kalau secara teknis pasti mudah ya tinggal klik-klik selesai cuman yang penting adalah pemahamannya pemahamannya dibalik ini kita pindah ke Excel nah ini datanya datanya seperti ini ujungnya kita akan menghasilkan ini juga menghasilkan ini sama dengan A plus BX kita akan menghasilkan ini nah kita yang pertama kita akan berarti kan kita menentukan harus mencari tahu fix cost-nya kemudian variable cost-nya nah kita akan menggunakan rumus disini ya rumus disini salah satu rumus disini nah kalau untuk kita menentukan menemukan mendapatkan angka fix kita akan menggunakan intercept fungsi intercept kalau angka variable kita akan menggunakan fungsi lines nah jadi kita di sini lines dulu ya variable kita akan menggunakan disini ini klik more function kemudian nah kalau ini kebetulan disini udah keluar ya kalau belum teman-teman bisa lihat disini nanti nah pilih yang statistical ya pilih yang statistical nah nanti disini bisa pilih intercept eh lines lines dulu ya nih lines nah ya tinggal pilih Y nya ini jangan kebalik tapi ya Y nya adalah biaya ya terus ini nya adalah unit aktivitas dan ini gak usah udah selesai 2,77 nih ini variabelnya nah kalau intercept ya itu lines jadi sama seperti ini kita cari intercept nah ini Y fungsi Y nya adalah biaya fungsi X nya adalah aktivitas nah seperti ini ya nah ini nah artinya rumusnya ya ini ya tuh ya disini ini saya ketik lagi ya biar lebih saya pindahkan kesini lebih dekat nah jadi total rumusnya Y sama dengan 2619 ditambah 2,77 X nah seperti itu ya seperti itu nah ada satu fungsi lagi yang bisa kita peroleh yang bisa kita gunakan kita bisa memperoleh data tambahan yaitu mengenai ini R square ya ini R square nah caranya kita sama seperti ini ya more function kita cari R square ini Y nya ini ya X nya eh salah maaf maaf Y nya saya belum pindahin ya Y nya ini X nya ini tuh ya satu ya kita ini aja persenin atau enggak di sorry di koma boleh gitu ya kalau di koma kan tuh segitu ya kalau kita persenin nah segini nah ini yang penting justru keunggulan dari si list square ini karena bisa menghasilkan angka R square ini nah apa sih angka ini gitu ya nah ini sama ya yang saya tadi tunjukkan tuh statistical ya kalau misalnya belum ada ya nah nah ini R square nih metodoli square ini lebih tinggi akurasinya kenapa? karena dia bisa menghasilkan angka R square ya lebih akurasi jadi yakin yakin ini berarti bisa nih dipakai gitu nah seperti itu ya R square nah R square itu adalah tingkat akurasinya artinya semakin R square itu mendekati 100 ya berarti bagus artinya si rumus Y sama dengan A plus BX nya itu semakin bisa digunakan karena mendekati 100 seperti itu artinya kalau misalnya nanti hasilnya R square nya 44 doang gitu ya berarti aduh masih cukup jauh sama 100 gitu deh agak ragu tuh bisa dipakai si rumus Y sama dengan A plus BX nya kemungkinan ada salah input data nah seperti itu ya nah terus artinya R square ini apa ya tadi kurasi terus apa sih yang bisa diberikan lebih sama angka R square ini kan kalau closer artinya belum tentu bisa pas 100% ya nah berarti B kalau dia kurang dari 100% akan ada selisih ya deviasi selisih nah selisih itu artinya masih ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi total biaya kalau ingat tadi ini jawabannya tadi kan 93% ya antara unit sama total cost unit sama total cost itu 93% artinya masih ada 7% berarti masih ada faktor-faktor lain nih yang akan mempengaruhi biaya bukan cuma unit tapi faktor lain sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan yang dibundarin kuning tadi dikotakin kuning itu ya karena memang masih ada 7% faktor-faktor yang lain sehingga gak bisa atau apa ya istilahnya lepas dari pengendalian dari perusahaan dan seperti itu ya ya apa misalnya mesinnya down ya internetnya servernya mati misalnya mati lampu yang di luar-luar kalau mati lampu berarti mesinnya gak bisa nyala ya berarti kan gak bisa produksi pantesan unitnya turun padahal biayanya naik karena kemungkinan ketika nyalain mesin lagi akan terjadi biaya ada kalau mesin tekstil itu setahu saya ketika dia nyalain mesin itu biayanya akan lebih meningkat tinggi karena listriknya dibutuhkan pasokan listriknya itu lebih tinggi daripada kalau mesinnya lagi nyala gitu nah seperti itu nah itu ya ini keunggulan dari si list square ini metode list square ini nah seperti itu nah nanti kan hubung ininya banyak ya antara aktivitasnya apa sih biayanya apa gitu misalnya perjalanan logikanya kan semakin banyak semakin jauh jaraknya semakin tinggi bensinnya ya semakin tinggi biayanya nah misalnya nanti list squarenya R squarenya ternyata 80% artinya 20% dong masih cukup banyak loh yang mempengaruhi misalnya seperti itu ya karena di perjalanan kita kan gak pernah tahu ya misalnya macet nah kemudian dengan macet kita butuh makan misalnya lebih aduh macet kita kan lebih butuh istirahat lebih banyak kita butuh makan lebih banyak biayanya kan lebih tinggi nah hal-hal yang seperti itu itu kalau misalnya kita menemukan ini ya kita punya rumus ini di fenomena biaya yang terjadi tadi itu kita bisa bukan yakin tapi kita bisa kayak dalam tanda kutip oh ya gak apa-apa deh itu lebih karena kan kita juga emang ada 7% faktor yang lain loh sebetulnya tapi kan kecil 7% ya ini rumusnya akuratnya 93% loh dan seperti itu ya nah itu teman-teman jadi fungsinya R square tuh disana seperti itu ya oke ini materi kita mengenai cost-behave ya silahkan dikerjakan latihan soalnya nanti kita akan bertemu di tatap muka daring ya bisa ditanyakan ya terima kasih